Pendekar Sakti Suling Puala bagian 45 Tai Li Loceng Terluka Di halaman istana Tai Li, tampak Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan sedang duduk sambil bercakap-cakap Sudah hampir setahun kita tidak ke Pulau Hang Hwang Tu, entah bagaimana keadaan di sana ujar Tuan Beng Kiat sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku rindu sekali pada mereka, sama, sahut Lem Kiong Soatlan Ingin rasanya sekarang berangkat ke Hang Hwang Tu, itu bagaimana mungkin Tuan Beng Kiat menghela nafas panjang Orang tua kita tidak akan memperbolahkan kita ke sana, itu sungguh menjengkelkan Beng Kiat Bagaimana kalau kita pergi secara diam-diam tanya Lem Kiong Soatlan seakan mengusulkan Aku tidak berani, Tuan Beng Kiat menggelengkan kepala Sebab akan membuat gelusar orang tua kita Lebih baik kita minta izin saja, tidak mungkin orang tua kita mengizinkannya Lem Kiong Soatlan menghela nafas Aku sudah rindu sekali pada mereka, lagi pula bosan rasanya terus diam di istana ini Soatlan Tuan Beng Kiat menatapnya seraya berkata, bagaimana kalau nanti malam kita berunding dengan orang tua kita baik Lem Kiong Soatlan mengangguk Tapi, mendadak ucapan gadis itu terputus, karena terganggu oleh suara tawa cekikikan Hai hai hai, hai hai siapa bentak Tuan Beng Kiat? Cepatlah menampakkan diri, jangan sampai aku bertindak bocah Engkau mau bertindak apa? tanya orang yang tertawa tadi, kemudian melayang seseorang Begitu melihat orang itu, terbelalaklah Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Karena orang itu merupakan gadis cantik jelita berusia 20-an Siapa gadis itu? Ternyata Bu Cheng Sianli, Tusia Ocui Siapa kakak? tanya Lem Kiong Soatlan Hai 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 Tusia Ocui tertawa nyaring sekaligus balik bertanya Kalian berdua siapa? aku bernama Lem Kiong Soatlan dan dia bernama Tuan Beng Kiat, sahut Lem Kiong Soatlan Siapa orang tua? kalian tanya Tusia Ocui sambil menatap mereka dengan tajam Ayahku bernama Lem Kiong Biyeliong, ibuku bernama Tuan Piklian, jawab Lem Kiong Soatlan Ayahku bernama Tuan Wiyekie, ibuku bernama Gou Sian Eng, Tuan Beng Kiat memberitahukan Aku tidak kenal Tusia Ocui menggelengkan kepala Oh ya, kalian punya hubungan dengan Tuan Hang Ya Tuan Hang Ya adalah kakek kami, sahut Tuan Beng Kiat Oh oh Tusia Ocui manggut-manggut Kalau begitu, cepatlah kalian antar aku menemui Tuan Hong Ya maaf, kakak ucap Lem Kiong Soatlan Kami masih belum tahu siapa kakak Namaku Tusia Ocui, julukanku adalah Buceng Sian Li Nah, cepatlah kalian antar aku menemui Tuan Hong Ya maaf, kami tidak berani Lem Kiong Soatlan menggelengkan kepala Sebab akan dimarahi orang tua kami, kalau begitu, Tusia Ocui tertawa Aku akan masuk sendiri menemui Tuan Hong Ya, kakak Tuan Beng Kiat segera menghadang di hadapannya Ini istana Tali, engkau tidak boleh berlaku semau muah Tusia Ocui tertawa cekikikan Hai hai hai, bocah, apakah engkau mampu menghadangku kenapa tidak sahut Tuan Beng Kiat sambil menetapnya Kalau kakak berkeras ingin masuk, aku terpaksa harus bertindak, bertindak bagaimana? Tanya Tuh, Tusia Ocui Sambil tersenyum Menghadangmu, Tuan Beng Kiat kelihatan sudah bersiap menghadangnya apabila Tusia Ocui berkeras menerobos ke dalam Hai 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 Tusia Ocui tertawa nyaring Aku tahu, kepandaian kalian berdua cukup tinggi Tapi kalian berdua masih tidak mampu menghadangku Kalau kakak berkeras ingin menerobos ke dalam Kami terpaksa berlaku kurang ajar terhadap kakak Ujar Lam Kiong Soatlan Oh, ya Hai 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 Tusia Ocui tertawa cekikikan Bersamaan itu, munculah beberapa orang Mereka adalah Tuan Wiyekie, Gou Xiangeng, Lam Kiong Bieliong dan Tuan Peklian Siapa Nona tanya Tuan Beng Kiat dengan kening berkerut-kerut Ada urusan apa Nona kemari Kalian tentu para orang tua mereka berdua Sahut Tusia Ocui sambil menunjuk Tuan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan Ya, kan betul, Tuan Wiyekie mengangguk Ada masalah aku menyuruh mereka mengantarku menemui Tuan Hong Ya, tapi mereka tidak mau Ujar Tusia Ocui memberitahukan Sebaliknya malah ingin menghadangku Mereka berdua memang harus menghadangmu Sahut Tuan Peklian dan menambahkan Sebab orang luar tidak boleh memasuki istana ini semaunya Kalau aku ingin memasuki istana Tali ini semauku Kalian mau apa tanya Tusia Ocui menantang Eh Tuan Peklian mengerutkan kening Engkau berani menghina kami Hai 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 Tusia Ocui tertawa geli Sungguh lucu sekali Sia Payar Menghina kalian Engkau ingin memasuki istana ini semaumu Berarti menghina kami Sahut Tuan Peklian Hai 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 Tusia Ocui tertawa cekikikan Engkau harus tahu Aku mau memasuki istana ini Sebetulnya merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Hang Ya, omong kosong bentak Tuan Pit, Lian Cepat beritahukan, siapa engkau Namaku Tusia Ocui Julukanku adalah Buceng Sian Li Engkau sudah tahu aku siapa Cepatlah antar aku ke dalam menemui Tuan Hang Ya ada urusan apa engkau ingin menemui Ayah tanya Tuan Wie Kie sambil menatapnya tajam Aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya Jawab Tusia Ocui dan menambahkan sambil tersenyum Kalian tidak usah khawatir Aku tidak berniat jahat terhadap Tuan Hang Ya Percayalah baiklah Tuan Wie Kie manggut-manggut Kebetulan ayahku berada di ruang tengah Silakan Nona ikut kami ke sana Terima kasih Ucap Tusia Ocui Mereka masuk ke dalam menuju ruang tengah Tuan Hang Ya memang sedang duduk di ruang itu Membaca buku Ketika melihat Tusia Ocui Terbelalaklah Tuan Hang Ya Itu tidak usah heran Sebab Tusia Ocui sangat cantik sekali Bahkan juga memiliki daya tarik yang luar biasa Maka membuat Tuan Hang Ya terpukau Menyaksikan kecantikannya Ayah Tuan Wie Kie memberitahukan Nona Tuh ingin bertemu ayah Oh Tuan Hang Ya tercengang Ada urusan apa Nona Tuh ingin bertemu aku Siapa yang mengutusmu kemari Tuan Hang Ya Sahut Tusia Ocui tanpa memberi hormat Aku harus dipersilakan duduk dulu Nona jangan kurang ajar terhadap ayahku Mentak Tuan Pik Lian Cepatlah beri hormat Hei hai hai Tusia Ocui tertawa cekikikan Kenapa aku harus memberi hormat kepadanya Nona Tuan Pik Lian mengerutkan kening Ayahku adalah Raja Tai Li Maka engkau harus memberi hormat kepadanya Hei hai hai Tusia Ocui tertawa lagi Aku adalah Bu Cheng Sian Li Seharusnya ayahmu yang memberi hormat kepadaku Kurang ajar bentak Tuan Pik Lian gusar Ha 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 Tuan Hang Ya tertawa Sambil memberi isyarat kepada Tuan Pik Lian Agar putrinya itu jangan gusar dan melanjutkan Nona Tuh, engkau masih muda Aku sudah berusia lanjut Oleh karena itu Engkau tidak boleh kurang ajar terhadapku Berapa usiamu? Tuan Hang Ya tanya Tusia Ocui mendadak 71 Sahut Tuan Hang Ya sambil tersenyum Engkau harus memanggilku kakek Oh hei hai Tusia Ocui tertawa nyaring Tuan Hang Ya Tahukah engkau berapa usiaku Dua puluhan, salah Tusia Ocui tersenyum Sambil memberitahukan Usiaku sudah hampir 90 Nona Tuh Tuan Hang Ya Mengjeleng-gelengkan kepala Engkau jangan berhumor Itu tidak baik Tuan Hang Ya Aku berkata sesungguhnya Sahut Tusia Ocui sungguh-sungguh Sama sekali tidak berhumor Dasar sinting selat Tuan Pik Lian Dan menambahkan Engkau harus segeranya dari sini Apa Tusia Ocui melotot Perempuan cerewet Engkau berani mengusirku Kenapa tidak sahut Tuan Pik Lian Gusar Apabila perlu Aku akan menghajarmu Tiba-tiba Tusia Ocui bergerak cepat Tampak badannya berkelebat Laksana kilat ke arah Tuan Pik Lian Plaak Terdengar suara tamparan Ternyata pipi Tuan Pik Lian yang Terkena Tampar Membuatnya menjerit kesakitan Aduu engkau Lam Kiong Diyeliong menudingnya Akanku hajar engkau Kakak bentak Lam Kiong Soatlan Engkau berani menampar ibuku? Akanku balas Soatlan seru Tuan Hongya Diam di tempat Jangan kurang ajar kakek Sahut Lam Kiong Soatlan Dia menampar ibu Aku harus membalasnya Sudahlah Tuan Hongya Mengerutkan kening Kemudian menatap Tusia Ocui tajam Nona tu Engkau ingin cari gara-gara Di sini aku kemari Secara baik-baik Tapi Tusia Ocui Menunjuk Tuan Pik Lian Seraya berkata Dia yang cari gara-gara Dengan ku Maka aku memberi pelajaran Kepadanya Nona tu Tanya Tuan Hongya Sebetulnya ada urusan Apa engkau datang Kemari menemuiku Aku kemari Ingin bertanya Sesuatu Kepadamu Sahut Tusia Ocui Sekaligus bertanya Dimana Tai Li Sin Ceng Kong San Ho Apa Tuan Hongya Tampak tertegun Sebab orang lain Tidak tahu Bahwa itu adalah Julukan Tai Li Lo Ceng Ketika masih muda Kong San Ho Adalah namanya Bukankah mengherankan Sekaligus Tusia Ocui Mengetahui tentang itu Engkau kenal Tai Li Lo Ceng Aku tidak kenal Tai Li Lo Ceng Hanya kenal Tai Li Sin Ceng Sahut Tusia Ocui Aku akan membuat perhitungan Dengan padri sialan itu Nona Tuan Hongya terbelalak Kapan engkau bertemu Tai Li Sin Ceng Padri sakti Tai Li Itu kira-kira 80 tahun lalu Haaah mulut Tuan Hongya Ternangal lebar Begitu pula yang lain Ayah Ujar Tuan Wee Kie Dia gadis gila Tidak usah diladeni Biar kuusir dia Wee Kie Tuan Hongya Menatapnya Diamlah Hei hai hai Tusia Ocui tertawa Bagus Bagus Sebentar lagi Kita boleh bertanding Sekarang pun boleh Tantang Tuan Wee Kie Yang mulai kesal Terhadap Tusia Ocui itu Oh Ya Tusia Ocui tertawa Kalau begitu Keluarkanlah senjatamu Ketika Tuan Wee Kie Ingin mengeluarkan Kipasnya Gou Sian Eng Berkata setengah Berbisik Jangan emosi Akan merusak Suasana Tapi Tuan Wee Kie Mengerutkan Kening Gadis itu Terlampau Kurang ajar Biarkan saja Sahut Gou Sian Eng Sambil Tersenyum lembut Yang penting Engkau Jangan emosi Tuan Wee Kie Manggut-manggut Sedangkan Tusia Ocui Terus Memandangnya Kemudian tertawa Seraya Berkata Bagus Bagus Suami memang harus Menurut pada istri Hai 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 engkau Wajah Tuan Wee Kie Tampak kemerahan Engkau sungguh kurang ajar Hei hai hai Tusia Ocui Tertawa geli Engkau merasa malu Karena aku mengatakan Bahwa suami harus Menurut pada istri aku Tuan Wee Kie Tergagap Nona Tu U Artoan Hang Yasmil Menatapnya Dengan penuh Perhatian Betulkah Delapan puluh Tahun lalu Engkau bertemu Tai Li Sin Ceng Tuan Hang Ya Sanut Tusia Ocui Apa gunanya Aku bohong Kalau Tuan Hang Ya tidak percaya Tunggu Padri Sialan Itu kemari Jangan mencaci Guru kami Seru Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Dengan nada Gusar Oh Tusia Ocui Menatap mereka Padri Sialan Itu guru kalian Betul Sahut Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Serentak Maka kakak Jangan menghina Dan mencaci Guru kami Aku justru ingin Menghajar guru Kalian itu Ujar Tusia Ocui Sambil tertawa Kakak Ketika Tuan Beng Kiat ingin Mengatakan sesuatu Namun keburu Didahului oleh Tuan Hang Ya Nona Tu Tai Li Loceng Tidak berada di sini Lebih baik Engkau pergi saja Jangan membuat tonar Di tempat ini Jadi Tusia Ocui Mengerutkan kening Tuan Hang Ya Mengusirku Begitukan Bukan mengusir Melainkan Hihihi Tusia Ocui Tertawa terkekeh-kekeh Hihihi Tuan Hang Ya Engkau telah Membuat hatiku Tersinggung Oleh karena itu Aku pun tak ingin Membuat kalian Susah Nona Tu Tuan Hang Ya terkejut Engkau mau Apa aku ingin Bertanding Dengan jagoan Di sini Sahut Tusia Ocui Memberitahukan Putra dan Menantumu Boleh bertanding Menganku Kalau aku kalah Aku akan Meninggalkan Istana ini Sebaliknya Apabila mereka Yang kalah Maka akulah Yang berkuasa Di sini Apa Tuan Hang Ya terbelalak Engkau Menghendaki Tahta Kerajaan ini Tentu tidak Tusia Ocui Tersenyum Aku hanya Ingin berkuasa Di sini Sekaligus Menikmati Kesenangan Dan Kemawahan Kalau ada Orang yang Dapat Mengalahkan Aku Barulah Aku akan Meninggalkan Istana Ini Jadi Engkau Ingin Bertanding Dengan Tuan Wiyakia Dan Lem Kiong Bia Liyong Tanya Tuan Hang Ya Ya Tusia Ocui Mengangguk Itu Tuan Hang Ya Memandang Pulra Dan Menantunya Seraya Bertanya Bagaimana Menurut Kalian Baik Tuan Wiyakia Dan Lem Kiong Bia Liyong Mengangguk Kami Menerima Tantangannya Bagus Bagus Tusia Ocui Tertawa Kalau Begitu Cepatlah Keluarkan Senjata Kalian Nona Ingin Melawan Kami Berdua Dengan Tangan Kosong Tanya Tuan Wiyakia Dengan Kening Berkerut Kerut Betul Tusia Ocui Mengangguk Sambil Tersenyum Dengan Tangan Kosong Aku Tetap Mampu Merobohkan Kalian Baik Tuan Wiyakia Manggut Manggut Lalu Memandang Lem Kiong Bia Liyong Seraya Berkata Mari Kita Bertanding Dengan Dia Menggunakan Senjata Dia Menghendaki Begitu M.G Lem Kiong Bia Liyong Mengangguk Sambil Bertanya Kepada Tusia Ocui Nona Engkau Tidak Akan Menyesal Hai Hai Tusia Ocui Tertawa Cekikikan Terus Terang Dalam 20 Jurus Kalian Berdua Pasti Roboh Oh Lem Kiong Bia Liyong Menatapnya Dingin Engkau Terlampau Sombong Justru Engkau Yang Akan Roboh Dalam 20 Jurus Mari Kita Buktikan Ujar Tusia Ocui Jangan Membuang Buang Waktu Lagi Toan Wiyakia Dan Lem Kiong Bia Liyong Saling Memandang Kemudian Mereka Mengeluarkan Senjata Masing-masing Yaitu Sebuah Kipas Dan Sebilah Pedang Kalian Dengar Baik-baik Seru Toan Hang Ya Serius Ini Cuma Merupakan Pertandingan Persahabatan Jadi Kularang Kalian Saling Melukai Toan Hang Ya Sahut Tusia Ocui Kalau Tidak Saling Melukai Tentu Tidak Tau Siapa Yang Berkepandaian Lebih Tinggi Karena Itu Haluslah Saling Melukai Namun Tidak Saling Membunuh Itu Toan Hang Tampak Gelisah Kalau Tuan Wai Kyi Kami Berdua Tidak Akan Terluka Percayalah Ayah Ujar Tuan Beng Kiat Biar Aku Dan Soat Lan Yang Bertanding Dengan Dia Benar Sambung Lem Kiong Soat Lan Kami Berdua Saja Yang Melawan Dia Sebab Dia Lelah Mencaci Guru Kami Kalian Jangan Turut Campur Tuan Wai Kiat Mengibaskan Tangannya Agar Mereka Berdua Menyingkir Ayah Tuan Beng Kiat Tampak Penasaran Nak Gau Sian Eng Menariknya Menyingkir Itu Urusan Mereka Engkau Dan Soat Lan Jangan Turut Campur Ibu Tuan Beng Kiat Mengerutkan Kening Turutilah Perkataan Ibu Jangan Bikin Kacau Pikiran Ayahmu Bisik Gau Sian Eng Sementara Tuan Wai Kiat Dan Lelam Kiong Bialiong Sudah Berdiri Di Hadapan Tusia Ocui Suasana Pun Mulai Tegang Nona Tuan Wai Kie Menatap Betulkah Engkau Ingin Melawan Kami Dengan Tangan Kosong Betul Sahut Tusia Ocui Sambil Tersenyum Aku Tidak Omong Besar Kalian Berdua Boleh Mulai Menyerang Aku Baik Tuan Wai Kie Mengangguk Bialiong Mari Kita Serang Diat Tuan Wai Kie Mulai Menyerang Tusia Ocui Dengan Kipasnya Menggunakan Ilmu Buceng San Hoat Ilmu Kipas Teran Papan Perasaan Sedangkan Leng Kiong Bialiong Menyerang Tusia Ocui Dengan Pedang Menggunakan Tai Yang Kiam Hoat Ilmu Pedang Suria Serangan Serangan Itu Tidak Membuat Tusia Ocui Gugup Sebaliknya Ia malah Tertawa Nyaring Sambil Berkelit Sekaligus Balas Menyerang Dengan Sepasang Serangan Serangan Yang Dilancarkan Toan Wille Kich Dan Leng Kiong Bialiong Bahkan Amat Penasaran Karena Senjata Mereka Sama Sekali Tidak Dapat Menyentuh Pakaian Tusia Ocui Namun Diam Mereka Sangat Kagum Akan Kepandainya Walau Dengan Tangan Kosong Tapi Tusia Ocui Sama Sekali Tidak Kelihatan Terdesak Belasan Jurus Kemudian Malah Toan Wille Leng Kiong Bialiong Yang Tampak Berada Di Bawah Angin Hai 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 Tusia Ocui Tertawa Nyaring Kepandain Kalian Cuma Begitu Saja Hai Hai Liga Jurus Lagi Kalian Pasti Roboh Jangan Sombong Bentak Toan Wille Kiyadan Mulai Menyerang Dengan Jurus Andalannya Begitu Pula Leng Kiong Bialiong Ia Pun Mulai Mengeluarkan Jurus Andalannya Untuk Merobohkan Tusia Ocui Ketika Toan Wille Kie Mengeluarkan Jurus Helang Sohngai Ombak Menyapu Daratan Leng Kiong Bialiong Mengeluarkan Jurus Jit Liak Sauh Te Terik Suria Membakar Bumi Dapat Dibayangkan Betapa Dasyatnya Kedua Jurus Serangan Itu Tusia Ocui Diserang Dari Dua Arah Itu Membuatnya Cukup Repot Juga Akan Tetapi Mendadak Badannya Berputar Putar Meluncur Ke Atas Jari Terunjuknya Bergerak Gerak Ke Arah Toan Wille Kie Dan Leng Kiong Bialiong Ternyata Tusia Ocui Mulai Balas Menyerang Dengan Ilmu Hian Goan Chi Menggunakan Jurus Hang Soh Te Air Bah Menerjang Bumi Cas Terdengar Benturan Suara Halus Kemudian Terdengar Pula Suara Jeritan Ak 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 Yang Menjerit Itu Ternyata Toan Wille Kie Dan Leng Kiong Bialiong Mereka Berdua Terkulai Di Lantai Gong Sian Eng Dan Toan Pik Lian Segera Berlari Mendekati Mereka Dengan Wajah Cemas Kakak Kie Bagaimana Engkau Tanya Gong Sian Eng Pada Suaminya Kakak Liang Engkau Engkau Terluka Tanya Toan Pik Lian Cemas Bagaimana Keadaan Lu Bergerak Mungkin Mungkin Aku Sudah Lumpuh Apa Bukan Main Terkejutnya Gong Sian Engkau Kerahkan Wakangmu Sudah Kucoba Tapi Toan Wille Kie Menggeleng-gelengkan Kepala Hawa Murniku Tidak Dapat Dihimpun Jadi Wajah Gong Sian Engkau Memucap Kepandayanmu Telah Musnah Kira-kira Begitulah Toan Wille Kie Menghela Nafas Panjang Aku Kakak Kie Air Sian Engk Mulai Meleh Bagaimana Keadaan Lem Kiong Bie Liyong Keadaannya Juga Seperti Toan Wille Kie Sama Sekali Tidak Bisa Bergerak Hai 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 Tusia O Cui Tertawa Nyaring Tadi Aku Sudah Bilang Dalam 20 Jurus Kalian Berdua Pasti Roboh Di Tanganku Sudah Kubuktikan Hai Hai Perempuan Jahat Bentak Lem Kiong So Atlan Engkau Kejam Kenapa Melukai Ayahku Aku Tidak Kejam Sahut Tusia O Cui Kalau Aku Kejam Mereka Berdua Sudah Jadi Mayat So Atlan Lem Kiong Bie Liyong Menggeleng Gelengkan Kepala Diamlah Ayah Aku Dan Beng Kiat Harus Melawannya Ujar Lem Kiong So Atlan Sambil Memandang Lon Beng Kiat Ayoh Kita Serang Dia Baik Toan Beng Kiat Mengangguk So Atlan Beng Kiat Bentak Toan Hang Ya Kalian Berdua Tidak Boleh Menyerang Kakek Sahut Lem Kiong So Atlan Dia Telah Melukai Ayah Aku Harus Membalas Kakek Sambung Toan Beng Kiat Kami Berdua Akan Bertanding Dengan Dia Tidak Boleh Bentak Toan Hang Lagi Sambil Mengerutkan Kening Kemudian Memandang Tusia Ocui Seraya Berkata Nona Tu Aku Harap Engkak Segera Menyembuhkan Mereka Hei Hai Hai Tusia Ocui Tertawa Sesuai Dengan Perjanjian Kalau Aku Menang Aku Berkuasa Di Sini Apabila Kalah Aku Akan Pergi Nah Buktinya Aku Yang Menang Maka Akulah Yang Berkuasa Di Sini Hai Hai Hei Om Terdengar Tak lama Muncullah Seorang Padri Tua Yang Tidak Lain Adalah Tai Lilo Ceng Begitu Melihat Padri Tua Itu Beker Serilah Wajah Toan Hang Ya Sekaligus Bersujud Bangunlah Tai Lilo Ceng Tersenyum Lembut Toan Hang Ya Bangun Dan Kembali Ketempat Duduknya Segeralah Toan Beng Kiat Dan Lem Kiong Soat Lan Berlutut Di Hadapan Padri Tua Itu Guru Panggil Mereka Bangunlah Murid-murid Ku Ucap Tai Lilo Ceng Ya Guru Toan Beng Kiat Dan Lem Kiong Soat Lan Bangkit Berdiri Sementara Tusia Ocui Terus Memandang Tai Lilo Ceng Ketika Padri Tua Itu Mengarah Padanya Wanita Itu Berkata Sambil Tertawa Dingin Padri Sualan Kebetulan Engkau Muncul Aku Memang Sedang Mencari Mu'amitohut Sahut Tai Lilo Ceng Nona Cepatlah Semihukan Mereka Hai 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 Tusia Ocui Tertawa Cekikikan Kenapa Aku Harus Menyembuhkan Mereka Omitohut Ucap Tai Lilo Ceng Sambil Menatap Tanya Tajam Siapa Engkau Kenapa Hatimu Begitu Kejam Padri Sialan Sahut Tusia Ocui Dengarlah Baik Baik Aku Bernama Tusia Ocui Apakah Hengkau Sudah Gumam Tai Lilo Ceng Aku Memang Sudah Lupa Padri Sialan Bukankah Engkau Sangat Mahir Meramal Cobalah Ramal Siapa Deriku Ini Ujar Tusia Ocui Sambil Tertawa Dan Menambahkan Aku Tidak Berhati Kejam Lu Buktinya Aku Tidak Membunuh Mereka Hanya Melumpuhkan Mereka Itu Membuktikan Engkau Berhati Kejam Sahut Toan Beng Kiat Engkau Kemari Bocah Tusia Ocui Tertawa Mereka Berdua Bertanding Denganku Bahkan Aku Melawan Iyur Ceka Dengan Tangan Kosong Aku Menang Ka Enak Kepandai Yangku Lebih Tinggi Bagaimana Kalau Tadi Aku Yang Terluka Apakah Hengkau Akan Mengatai Ayahmu Berhati Kejam Aku Toan Beng Kiat Menundukan Kepala Nah Tusia Ocui Tersenyum Makanya Jadi Orang Haruslah Bertindak Adil Dan Bijaksana Seperti Tio Bun Yang Om Tohut Ucap Tai Lilo Ceng Sebetulnya Ada Urusan Apa Engkau Kemari Mencari Aku Hei Hai Tusia Ocui Tertawa Cekikikan Tentunya Engkau Sudah Tahu Akan Kehadiranku Disini Kalau Tidak Bagaimana Mungkin Engkau Muncul Tepat Pada Waktunya Om Tohut Tai Lilo Ceng Tersenyum Engkau Masih Muda Tapi Mulutmu Sungguh Tajam Padri Sialan Kini Engkau Sudah Tua Sehingga Jadi Pikun Masa Engkau Tidak Mengenali Aku Lagi Cobalah Ingat Aku Betul Tidak Ingat Lagi Tai Lilo Ceng Menggeleng Gelengkan Kepala Padri Sialan Kita Pernah Bertemu Kita Pernah Bertemu Kapan Dan Dimana 80 Tahun Lampau Pada Waktu Itu Aku Dituntun Oleh Tian Gwe Asin Hiap Tan Liang Tai Nah Sudah Ingatkah Sekarang Apa Tai Lilo Ceng Terbelalak Engkau Adalah Gadis Kecil Itu Bagaimana Mungkin Aku Memang Gadis Kecil Itu Namaku Tusia Ocui Tian Gwe Asin Hiap Adalah Buruku Omitoh Tai Lilo Ceng Menggeleng Gelengkan Kepala Kenapa Engkau Menyamar Sebagai Dirinya Apakah Tusia Ocui Itu Gurumu Aku Adalah Tusia Ocui Hai Hai Engkau Lidak Percayakan Tapi Aku Masih Ingat Apa Yang Engkau Pesankan Kepada Tian Gwe Asin Hiap 80 Tahun Yang Lampau Omitoh Aku Sudah Lupa Beritahukan Lah Engkau Berpesan Kepada Tian Gwe Asin Hiap Harus Berhati Hati Padaku Padris Yalan Engkau Sudah Ingat Itu Jadi Tai Lilo Ceng Tertegun Betul Engkau Adalah Gadis Kecil Itu Betul Tusia Ocui Mengangguk Pada Waktu Itu Julukan Mu Adalah Tai Lili Sinceng Bernama Kong San Ho Ya Kan Tidak Salah Tai Lilo Ceng Menatap Tajam Kemudian Menghela Nafas Panjang Engkau Memang Serupa Dengan Gadis Itu Tapi Padris Yalan Tusia Ocui Tertawa Tentu M.I. Upah Karena Aku Memang Engkau Kok Masih Tampak Begitu Muda Padahal Usiamu Sudah 80 Lebih Aku Mengalami Suatu Kemujizatan Maka Membuat Deriku Jadi Muda Kembali Seperti Gadis Berusia 20-an Tusia Ocui Memberitahukan Namun 60 Tahun Lebih Aku Tersiksa Dan Menderita Di Dalam Gowa Belum Lama Ini Aku Baru Bebas Sekaligus Memunculkan Diri Rimba Persilatan Omi Kini Padri Tua Itu Sudah Yakin Bahwa Gadis Yang Berdiri Di Hadapannya Itu Adalah Tusia Ocui Murid Adik Seperguruannya Yang Memiliki Kitab Pusaka Hian Go Am Cink Oh Ya Bagaimana Keadaan Tian Gwe Asin Hiap Adik Seperguruanku Itu Dia Sudah Mati Sahut Tusia Ocui Dingin Dan Menutur Setelah Aku Berusia 20 Lebih Aku Pergi Menyelidiki Kematian Kedua Orang Tuaku Ternyata Guruku Yang Membunuh Mereka Oh Tai Lilo Ceng Mengerutkan Kening Jelaskanlah Sebetulnya Kedua Orang Tuaku Adalah Perampok Budiman Mereka Merampok Demi Menolong Orang Orang Miskin Sahut Tusia Ocui Dengan Wajah Dingin Akan Tetapi Tian Gwe Asin Hiap Justru Membunuh Kedua Orang Tuaku Karena Memelah Seorang Hartawan Yang Selalu Bertindak Sewenang Wenang Omi Tohut Mungkin Tian Gwe Asin Hiap Merasa Menyesal Maka Datang Kerumahku Sekaligus Membawaku Pergi Di saat Itulah Bertemu Engkau Padris Yalan Omi Tohut Tai Lilo Ceng Menghela Nafas Panjang Adik Seperguruanku Tidak Sengaja Membunuh Kedua Orang Tuamu Sengaja Atau Tidak Dia Tetap Membunuh Kedua Orang Tuaku Sahut Tus Ya O Ceng Gusar Seharusnya Dia Selidiki Dulu Barulah Turun Tangan Namun Dia Tidak Bertanya Ini Itu Langsung Membunuh Kedua Orang Tuaku Karena Itu Aku Membalas Dendam Engkau Membunuh Adik Seperguruanku Itu Tai Lilo Ceng Terbelalak Ya Tus Ya O Ceng Mengangguk Tapi Dia Pun Berhasil Membunuh Sehingga Membuat Aku Jadi Lumpuh Puluhan Tahun Lamanya Omi Tohut Tai Lilo Ceng Menggeleng Gelengkan Kepala Dan Bertanya Lalu Ada Urusan Apa Engkau Kemari Mencariku Ingin Menghukumu Oh Tai Lilo Ceng Mengerutkan Kening Apa Salahku Maka Engkau Ingin Menghukum Ku 80 Tahun Lampau Engkau Menyuruh Tian Gwe Asin Hiap Berhati-hati Padaku Menam Liahkan Seharusnya Di saat itu Engkau Bertanya Kepadanya Tentang Diriku Kemudian Engkau Pun Harus Menghukumnya Tapi Engkau Tidak Melakukan Itu Sebaliknya Malah Menyuruhnya Berhati Liat Terhadapku Oleh Karena Itu Hari Ini Aku Harus Menghukumu Omi Tohut Tai Lilo Ceng Menghela Nafas Panjang Tusia Ocui Engkau Telah Membunuh Tian Gwe Asin Hab Apakah Engkau Belum Merasa Puas Hai Hai He Sahut Tusia Ocui Dengan Tawa Cekikikan Tian Gwe Asin Hiap Pernah Bilang Engkau Adalah Padri Sakti Karena Itu Aku Ingin Menjajal Kesaktian Apa Yang Engkau Miliki Omi Tohut Tai Lilo Ceng Menggeleng Gelengkan Kepala Tusia Ocui Itu Tidak Perlu Engkau Harus Ingat Akan Dirimu Yang Muda Kembali Itu Merupakan Suatu Berkah Bersyukurlah Kepada Yang Maha Kuasa Jangan Membuat Dosa Padri Sialan Aku Ingin Bertanya Tusia Ocui Menatapnya Pernahkah Engkau Berbuat Suatu Dosa Omi Tohut Sahut Tai Lilo Ceng Setiap Manusia Tidak Akan Terlepas Dari Suatu Dosa Kalau Tau Pernah Berbuat Dosa Haruslah Bertobat Sekaligus Menebusnya Begitu Engkau Harus Bertanding Dengan Kuujar Tusia Ocui Sungguh Sungguh Apabila Engkau Mampu Mengalahkan Aku Tentu Aku Akan Menyembuhkan Mereka Bahkan Juga Akan Meninggalkan Istana Tai Lili Tapi Seandainya Engkau Kalah Maka Akulah Yang Berkuasa Disini Hai Hai Tusia Ocui Tai Lilo Ceng Mengerutkan Kening Asal Engkau Tidak Berlaku Sewenang Wenang Disini Aku Bersedia Mengaku Kalah Terhadap Mu Bagaimana Dasar Licik Sahut Tusia Ocui Aku Pun Bersedia Mengaku Kalah Terhadap Mu Asal Aku Berkuasa Disini Omi Tohut Tai Lilo Ceng Menghela Nafas Panjang Tusia Ocui Guru Ujar Tuan Beng Kiat Yang Sangat Penasaran Biar Aku Dan Soat Lan Bertanding Dengan Nenek Sombong Itu Beng Bawa Engkau Diam Saja Hai Hai Tusia Ocui Tertawa Dan Berkata Kalian Berdua Bukan Tandinganku Jangan Sok Jago Nenek Jahat Bentak Lamp Kiong Soat Lan Engkau Telah Melukai Ayahku Aku Harus Membalas Gadis Kecil Tusia Ocui Tertawa Hai Apakah Aku Ini Mirip Nenek Jahat Wajahmu Masih Muda Tapi Usiamu Sudah 80 Lebih Aku Jahat Sekali Lem Kiong Soat Lan Menudinya Aku Harus Membalas Suruhlah Gurumu Bertanding Dengan Aku Bukankah Akan Mewakili Kalian Membalasku Sahut Tusia Ocui Sambil Tersenyum Kemudian Memandang Tai Li Loceng Padri Sialan Aku Dengar Engkau Memiliki Hut Bon Pan Yoxin Keng Dan Kim Kong Capsah Chiang Karena Itu Aku Ingin Menjajal Ilmu Ilmumu Tiada Pilihan Lain Lagi Pilihan Mohanya Bertanding Dengan Ku Ami Tohut Tai Li Loceng Menggeleng Gelengkan Kepala Kalau Begitu Apa Boleh Buat Bagus Bagus Tusia Ocui Tampak Gembira Sekali Kalau Aku Kalah Aku Pasti Menyembuhkan Mereka Dan Meninggalkan Istana Ini Namun Seandainya Engkau Yang Kalah Maka Akulah Yang Berkuasa Di Sini Toan Hang Ya Juga Harus Menuruti Perintahku Ini Merupakan Pertandingan Bersyarat Bagaimana Omi Tohut Tai Li Loceng Memandang Toan Hang Aku Setuju Sahut Toan Hang Ya Cepat Tidak Akan Menyesal Tanya Tusia Ocui Hahaha Toan Hang Ya Tertawa Gelak Apabila Tai Li Loceng Kalah Engkau Boleh Berkuasa Disini Dan Duduk Disinggah Sanaku Ini Oh Ya Tusia Jangan Menyesal Aku Tidak Akan Menyesal Sahut Toan Hang Ya Sungguh Sungguh Nah Kalian Boleh Mulai Bertanding Bagus Bagus Tusia Ocui Tertawa LGI Padri Sialan Tentunya Kita Bertanding Tanpa Senjatakan Omi Tohut Tai Li Loceng Manggut Manggut Baiklah Tai Li Loceng Mulai Mengerahkan Hut Bun Pan Yok Sin Kang Sedangkan Tusia Ocui Pun Mulai Menghimpun Hian Goan Sin Kang Padri Sialan Aku Akan Menyerang Duluan Berhati Hacilah Seru Tusia Ocui Sambil Menyerang Menggunakan Ilmu Hian Goan Chi Omi Tohut Ucap Tai Li Loceng Sambil Mengibaskan Lengan Jubahnya Menangkis Serangan Itu Belaam SCRT Terdengar Suara Benturan Dan Sobekan Tai Li Loceng Dan Tusia Ocui Sama-sama Mundur Tiga Langkah Wajah Tai Li Loceng Tampak Terkejut Ternyata Ujung Jubahnya Telah Sobek Terserang Hian Goan Chi Omi Tohut Ucap Tai Li Loceng Sungguh Tak Terduga Engkau Telah Menguasai Hian Goan Cihai Hai Hai Tusia Ocui Tertawa Baru Tau Ya Nah Lihat Seranganku Ini Tusia Ocui Langsung Menyerangnya Dengan Ilmu Hian Goan Kali ini Tai Li Loceng Terpaksa Harus Mengeluarkan Ilmu Simpanannya Yakni Kim Kong Capsah Chiang 13 Jurus Pukulan Cahaya Emas Oleh Karena Itu Sepasang Telapak Tangan Tai Loceng Tampak Memancarkan Cahaya Kemas Emasan Tusia Ocui Terperanjat Dan Melonjat Kebelakang Kemudian Ia Berdiri Tegak Di Tempat Sambil Mengerahkan Hian Goan Sinkeng Sampai Pada Puncaknya Sementara Tai Li Loceng Sudah Mengerahkan Hut Bun Pan Yoxin Keng Pada Puncaknya Pula Betapa Terkejutnya Toan Hang Ya Dan Lainnya Mereka Tau Itu Merupakan Pertandingan Antara Hidup Dan Mati Teganglah Mereka Begitu Pula Toan Wiyek Ya Dan Lem Kiong Biel Yang Telah Dipapah Ketempat Duduk Kini Jari Telunjuk Tusia Ocui Pun Memancarkan Cahaya Putih Yang Menyilaukan Mata Mendadak Ia Berteriak Sambil Menyerang Tai Li Loceng Badannya Berputar Putar Meluncur Ke Atas Sekaligus Menggerakkan Jari Telunjuk Ke Arah Tai Li Loceng Tampak Cahaya Putih Yang Menyilaukan Mata Berkelebat Ke Arah Tai Li Loceng Itulah Jurus Hang Sui Soh Teh Air Bah Menerjang Bumi Oni Toh Hut Ucap Tai Li Loceng Sambil Menggerakkan Sepasang Telapak Tangannya Tampak Cahaya Keemasan Meluncur Secepat Kilat Menangkis Cahaya Putih Itu Ternyata Tai Li Loceng Mengeluarkan Jurus Kim Kong T Cahaya Emas Menyinari Bumi Bela Aam Terdengar Suara Benturan Dasyat Tai Li Loceng Terhuyung Huyung Ke Belakang Beberapa Langkah Begitu Pula Tus Sia Ocuy Namun Wanita Itu Masih Bisa Tertawa Nyaring Hai Hai Padri Sialan Engkau Memang Hebat Tomito Sahut Tai Li Loceng Sambil Menarik Nafas Dalam Dalam Tus Sia Ocuy Hian Goan Cimu Itu Sungguh Dasyat Hai Hai Tus Sia Ocuy Tertawa Lagi Padri Sialan Terimalah Seranganku Ini Tus Sia Ocuy Kekan Cahaya Putih Mengarah Ke Tai Li Loceng Omi Tohut Ucap Tai Li Loceng Sambil Mengerutkan Kening Kemudian Sepasang Telapak Tangannya Bergerak Gerak Memancarkan Cahaya Ke Emas Tus Sia Ocuy Menyerangnya Dengan Jurus Cian I Keng Tian Ribuan Jari Mengejutkan Langit Sedangkan Tai Li Loceng Menangkis Mengeluarku Jurus Kim Kong Teng Hai Cahaya Emas Menenangkan Laut Mereka Berdua Sama-sama Menggunakan Junis Sampuh Yang Sangat Dasyat Maka Tidak Heran Cahaya Putih Dan Cahaya Ke Emas Emasan Itu Berkelebat Kesana Kemari Betapa Tegangnya Toan Hang Ya Dan Lainnya Mereka Menyaksikan Pertandingan Itu Dengan Met Tak Berkedit Bela Aam Ces Terdengar Suara Benturan Tus Ya Ocuy Terhuyung Huyung Lima Langkah Sedangkan Tai Lilo Ceng Terpental Ke Belakang Beberapa Dipa Dengan Wajah Pucat Pias Wa Aah Mulut Tai Lilo Ceng Menyemburkan Darah Segar Wa Aah Sementara Tus Ya Ocuy Menarik Nafas Dalam Dalam Mengatur Pernafasannya Kemudian Tertawa Cekikikan Hai Hai Padri Sialan Bagaimana Masih Mau Melanjutkan Pertandingan Omito Aku Aku Mengaku Kalah Kepandayanmu Memang Tinggi Sekali Guru Guru Seru Toan Beng Kiat Dan Lem Kiong So Atlan Serentak Cepat Papah Guru Keruang Isirahat Sahut Tai Lilo Ceng Wiyek Ye Dan Biel Lyong Juga Harus Dipapah Keruang Isirahat Ya Guru Toan Beng Kiat Dan Lem Kiong So Atlan Segera Memapah Tai Lilo Ceng Sedangkan Gousian Eng Dan Toan Pik Lian Memapah Toan Ye Kia Dan Lem Kiong Biel Lilo Hai Hs Hai Tusia Ocui Tertawa Nyaring Toan Hang Ya Engkau Harus Cepat Turun Dari Kursi Kebesaran Itu Ha Toan Hang Ya Tampak Tersentak Ba Baik Jangan Merasa Terpaksa Itu Sesuai Dengan Perjanjian Ujar Tusia Ocui Sambil Tersenyum Toan Hang Ya Turun Dari Kursi Kebesarannya Dan Tusia Ocui Langsung Melonjat Ke Kursi Itu Hai Hai Ia Duduk Disitu Sambil Tertawa Gembira Toan Hang Ya Mulai Sekarang Aku Yang Berkuasa Disini Engkau Dan Para Pengawal Serta Para Day Yang Harus Mematuhi Perintahku Ya Toan Hang Mengangguk Tapi Berkeluh Dalam Hati Kalau Ada Orang Yang Mampu Mengalahkan Aku Maka Aku Akan Pergi Bila Tidak Tentunya Aku Tetap Berkuasa Disini Tegas Tusia Ocui Dan Menambahkan Jangan Coba Coba Meracuni Aku Dengan Minuman Maupun Makanan Sebab Aku Akan Tau Itu Dan Aku Pasti Membunuh Para Penghuni Istana Ini Kami Tidak Akan Berbuat Begitu Sahut Toan Hang Ya Dan Bertanya Nona Tu Bolehkah Aku Pergi Menengok Mereka Silahkan Ucap Tusia Ocui Terima Kasih Toan Hang Ya Melangkah Pergi Namun Mendadak Tusia Ocui Berseru Toan Hang Ya Suruh Para Dayang Mien Makan Makan Dan Minuman Untuk Baik Toan Hang Ya Mengangguk Lalu Menuju Ruang Istirahat Tai Li Loceng Duduk Bersilah Di Lantai Toan Beng Kiat Dan Lem Kiong So Atlan Duduk Di Samping Kiri Kanannya Sedangkan Toan Wiyek Dan Lem Kiong Biel Yong Duduk Di Kursi Gou Sian Eng Dan Pek Lian Menemani Mereka Dengan Wajah Murung Ayah Panggil Mereka Serentak Kakek Panggil Toan Beng Kiat Dan Lem Kiong So Atlan Mg Mg Toan Hang Ya Manggut Manggut Kemudian Duduk Di Hadapan Tai Li Loceng Loceng Panggilnya Dengan Suara Rendah On Mithohut Sahut Tai Li Loceng Sambil Menghela Nafas Panjang Maaf Aku Tidak Bisa Apa Loceng Toan Hang Ya Tersenyum Getir Aku Mohon Petunjuk Mithohut Tai Li Loceng Mengerutkan Kening Kepandayan Tusia Ocui Itu Sungguh Tinggi Memang Hebat Sekali Ilmu Hian Go An Ci Itu Aku Bisa Pulih Kalau Begitu Kita Harus Bagaimana Tanya Toan Hang Ya Kepandayan Tusia Ocui Memang Tinggi Sekali Kalau Dia Berhati Jahat Tentunya Akan Menimbulkan Bencana Ujar Tai Li Loceng Dan Melanjutkan Menurut Aku Hanya Ada Satu Orang Yang Dapat Menundukannya Bahkan Tusia Ocui Pun Akan Mendengar Perkataannya Siapa Orang Itu Tanya Toan Hang Ya Cepat Dan Penuh Harap Omi Tohup Tai Li Loceng Memberitahukan Orang Itu Adalah Tio Bun Yang Tio Bun Yang Toan Hang Ya Tertegun Tio Bun Yang Putra Tio Cie Hiong Tanya Toan Wile Kie Heran Ya Tai Li Loceng Mengangguk Tentunya Kalian Pun Mendengar Tadi Dia Bilang Tio Bun Yang Sangat Adil Dan Bijaksana Itu Membuktikan Bahwa Dia Sangat Kagum Dan Salud Kepada Pemuda Itu Maka Aku Yakin Dia Pasti Mendengar Perkataannya Kalau Begitu Kita Harus Segera Kemarkasi Usat Kie Pang Mengundang Bun Yang Kemari Ujar Gong Sian Eng Dan Menambahkan Bagaimana Kalau Aku Yang Kesana Lebih Baik Kedua Muridku Yang Berangkat Kesana Sahut Tai Li Loceng Mengenai Ini L Ugan Sampai Tus Sahut Mereka Semua Guru Kapan Kami Berangkat Ke Tiong Goan Ianya Toan Beng Kiat Kalian Berdua Boleh Berangkat Sekarang L Iwap Tai Li Loceng Jangan Membuang Waktu Sebab Kalau Wee Kie Dan Biel Young Tidak Segera Disembuhkan Mereka Pasti Lumpuh Selama Lamanya Kalau Begitu Kami Mohon Pamit Ucap Tok An Beng Kiat Lalu Memandang Lem Mengangguk Kalian Berdua Harus Berhati Hati Jangan Membuat Masalah Di Tengah Jalan Pesan Toan Hong Ya Dan Harus Segera Pulang Kakek Sahut Toan Beng Kiat Dan Lem Kiat Lalu Berangkat Kalian Berdua Dan Harus Berhasil Mengajak Un Yang Kemaria Guru Toan Beng Kiat Dan Lem Kiat Memberi Hormat Setelah Itu Barulah Mereka Berdua Meninggalkan Istana Tahili Tengah